Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini kita akan belajar menentukan koordinat titik rumah untuk BBDB 2021 versi HP yang pertama pastikan smartphone terkoneksi internet kemudian yang kedua pastikan GPS pada smartphone sudah diaktifkan jadi aktifkan GPS terlebih dahulu kemudian langkah-langkahnya lakukan penitikan lokasi rumah dengan menekan tombol ambil lokasi setelah itu yang kedua titik lokasi akan menunjukkan tempat kita berada kita pilih klik pilih lokasi akan muncul latitude ya atau garis lintang dan garis bujur ini dari titik lokasi kita nah jika dirasa titik itu kurang sesuai silakan diganti yang sesuai kemudian yang langkah terakhir yang keenam jika titik sudah sesuai tekan tombol lanjutkan proses demikian caranya untuk persyaratan KK bagi calon peserta didik yang pertama calon peserta didik jenjang SMA atau SMK cak wajib terdaftar dalam KK yang diterbitkan paling lambat paling singkat satu tahun sebelum tanggal pendaftaran ya Mei sekitar 4 Mei 2020 terakhir itu kemudian dalam hal kartu keluarga yang dimaksud tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu maka diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah atau kepala desa tanpa dibatasi masa berdomisili jadi hanya dalam keadaan tertentu boleh menggunakan surat keterangan domisili berikutnya untuk keadaan tertentu sebagaimana yang dimaksud meliputi bencana alam dan atau bencana sosial jadi di luar itu tidak diperkenankan untuk menggunakan surat keterangan domisili menurut undang-undang nomor 24 tahun 2007 ada tiga jenis bencana yaitu bencana alam non-alam dan sosial seperti bencana covid itu digategorikan masuk dalam bencana non-alam jadi boleh karena kondisi pandemi sehingga mengharuskan pindah maka ini boleh menggunakan surat keterangan domisili hanya dua ini saja yang berhak atau yang boleh untuk menggunakan surat keterangan domisili di luar bencana alam dan bencana sosial maka surat keterangan domisili tidak berlaku sehingga harus menggunakan kakak ya atau kartu pelajar kartu keluarga sekian informasi dari kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati